Intro Hai bestie, welcome back Karena ini masih satu rangkaian video tentang Twitter Jadi aku akan jelasin Apa itu TW dan juga apa itu CW Dan gimana cara penggunaannya Oke, jadi TW itu kepanjangan dari Trigger Warning Peringatan yang bisa mencengangkan Seseorang, caranya adalah Dengan tulis TW Garis miring, garis miring Dan konten yang sensitif Ini trigger warning ini digunakan Untuk tweet, untuk tulisan Yang mengandung unsur-unsur sensitif Ya, contohnya seperti Pembunuhan, pemerkosaan, pelecehan Atau mungkin penipuan Atau mungkin perjudian Atau mungkin hal-hal yang dianggap sensitif Nah, ini penggunaannya adalah TW, garis miring Garis miring dan konten yang sensitif Jadi keyword Kata yang sensitif itu Nah, sementara CW ini adalah Content Warning Content Warning Ini adalah konten yang Mengandung unsur Berbahaya Contohnya adalah Konten yang mengandung Darah misalnya Jadi Biasanya penulisannya gini C, W, garis miring Garis miring Blood Di kontennya itu Ada konten tentang Darah Atau misalnya Cewek Garis miring-garis miring Dead body Mayat Gitu Atau misalnya Zombie Atau mungkin I belong in here Jadi Pokoknya Content Warning ini Digunakan untuk Foto Video Media Konten Ya Yang bisa dilihat Yang ada visualnya Yang mengandung Unsur-unsur sensitif Misalnya darah Atau mungkin mayat Atau kotoran Atau serangga Atau mungkin Hewan Hewan gue sih Ya gak ya Gak tau lah ya Pokoknya Konten-konten Yang bisa Mentrigger seseorang Konten yang Berbahaya Untuk mental Seseorang Nah Itu harus Menyertakan Cewek Garis miring Garis miring Dan Keyword Dari Konten sensitifnya itu Ada beberapa orang Yang ngerasa Ah Sepele gitu doang Gitu ya Ya jangan Dianggap sepele juga Mungkin memang Dia lagi level Stressnya lagi tinggi Cara pencegahannya Adalah Dengan kita Tidak ribut Atau Meributkan Hal-hal seperti itu Dan bagi kita Yang memiliki Kesensitifitas yang tinggi Gunakanlah fitur Mute words Yang ada di twitter Jadi tinggal ke bagian setting Terus kita Cari Mute words Nah kita tulis tuh Kata-kata yang Sekiranya Kita gak mau Kita Kita gak mau lihat Di twitter kita Jadi gunakanlah fitur Mute words Kalau dianggap Orang ini masih Base yang mengharuskan kita Menggunakan tag trigger warning Atau content warning TWCW itu tadi Gunakan Ya harus digunakan Karena itu merupakan Peraturan dari base Dan buat kalian yang juga Suka mentweet hal-hal Yang mungkin sensitif Ya kita kan gak pernah tahu Nih mutual kita Apakah ada minor Ada yang di bawah umur Atau mungkin ada Bocil-bocil gitu Kita kan gak pernah tahu Jadi upaya untuk Mencegahnya adalah Dengan menggunakan Tag trigger warning Dan juga content warning Itu tadi Supaya tidak menyebabkan Masalah di kemudian hari Jadi sama pengguna twitter Ya kita harus saling Respect to each other aja sih Kalau memang Sekiranya bisa Untuk nge-tweet Trigger warning Dan juga content warning Ditweet lah Supaya orang tuh Ada prepare gitu Jadi gak trauma lagi Dan juga mentalnya Bisa lebih sehat lagi Dan bisa lebih Merasa aman lagi Oke Sekian video dari aku Cukup singkat Penjelasan tentang TW dan juga CEWE Karena Memang Gak perlu penjelasan Yang cukup banyak Intinya adalah Gunakan TW dan juga CEWE Untuk konten-konten Yang sekiranya sensitif Yang sekiranya bisa Membahayakan mental Seseorang Respect to each other Dan bijaksana lah Dalam menggunakan Twitter dan Social media lainnya Oke Sekian video dari aku Dan sampai jumpa Di episode selanjutnya Bye Selamat menikmati Selamat menikmati